Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keluyuran ketemu lagi di channel daftar wisata kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata terbaru dan populer di daerah Garut Garut merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat selain terkenal sebagai kota Intan dan kota Dodol Garut terkenal juga dengan julukan Swiss van Java yang memiliki pesona wisata alam nan indah diantaranya yakni pariwisata alam mulai dari wisata air panas wisata air terjun wisata gunung sampai wisata pantai nah tentunya ada beberapa wisata terbaru dan populer di Garut yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat keluyuran teman-teman sebelum saya lanjutkan pada daftar perwisata di Garut ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke terima kasih yang sudah subscribe channel ini pada urutan pertama ada batu lempar objek wisata alam batu lempar bisa menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin berwisata sambil camping selain fasilitas camping saat ini juga sudah terdapat beberapa fasilitas pendukung seperti ke-10 tempat lesehan warung jajanan atau makan toilet dan juga musola wisata batu lempar Garut ini tentu memberikan kesan daya tarik tersendiri tentunya dari segi pemandangan serta suasana yang sejuk dikelilingi hutan Venus yang rindang dan aliran sungai akan memanjakan wisatawan yang datang ke sini tentunya tempatnya Instagram Apple bagi kamu pecinta foto dan mengabdikan momen liburan untuk selanjutnya nomor dua ada Garut di Noland wisata Garut di Noland merupakan tempat wisata bertema hewan perbakala dinosaurus pertama di Kabupaten Garut ada banyak warna yang ada di wisata Garut di Noland diantaranya area Dino Light Ground, Outbound, Flying Fog, Dino Dokar, Dino Red, Dino Show, Dino Meat and Grid, Bioscope Virtual Reality, Off-Road, Point Ball, Game Zone dan banyak warna seru lainnya tempat main keluarga ramah anak Garut ini menawarkan pengalaman berinteraksi dengan replika dinosaurus yang hidup dan bergerak kamu akan merasakan sensasi memasuki zaman purba kalah dan merasakan asmosfer yang pernah dialami makhluk-makhluk berubah sebelum kepunahan mereka untuk selanjutnya nomor tiga ada antapuran de jati antapuran de jati merupakan wisata alam berkonsep agrikultur atau pertanian dengan nuansa ubud Bali dan dilengkapi dengan fasilitas kuliner lengkap dan berkelas tempat wisata dari Garut ini menjadi tempat wisata pertama yang memiliki konsep sport selfie outbound sawah dan alam Jawa Barat memiliki suasana persawan yang asri dengan dilengkapi pemandangan hijau yang membentang tak lupa fasilitas restoran dan kofisop bernuansa Ubud Bali semakin menjadi daya tarik dari wisata ini bukan hanya itu saja beragam wahana menarik dan juga sport foto dengan konsep terbaik di Garut ada semua di tempat wisata ini ada beberapa wahana permainan yang bisa kamu coba diantaranya ada Rainbow Slate ayunan atau big swing banyak ada support foto yang tentunya Instagram mebel banget selanjutnya nomor empat ada agrowisata tepas Papandayan agrowisata tepas Papandayan merupakan objek wisata yang bisa terbilang baru dan viral di sosial media wisata ini memadukan pemandian air panas dengan pemandangan wisata alam yang memanjakan dan mata wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan gunung jikurai apalagi jika datang di waktu terbaik yaitu pagi hari atau sore hari untuk melihat sunrise dan sunset dan menarik wisata ini adalah kolam rendam utamanya yang bergaya infinite full sehingga pemandangan terlihat jelas selain itu ada berbagai aktivitas lain yang bisa kamu lakukan di atas area kolam kamu akan menemukan area-area tempatan yang luas dan beberapa tenda yang sudah disediakan sampai bermain air kamu bisa pergi ke cafe restonya untuk selanjutnya nomor lima ada derajat pas jalan-jalan ke Garut belum lengkap tanpa mampir ke derajat pas tempat ini tepat banget untuk dibilih saat ingin menghabiskan waktu untuk liburan hal ini dikarenakan wisata di Garut ini adalah tempat wisata yang lengkap banget mulai dari pemandangan yang memanjakan mata kolam air panas waterpark tempat outbound hingga penginapan untuk para pengunjung jika sudah bosan bermain air derajat pas juga tersedia area bermain yang jauh lebih seru dan menantang yaitu area outbound fasilitas outbound disini juga lengkap baik untuk anak-anak maupun orang dewasa buat para pengunjung yang lapar sehabis berendam di kolam air panas maupun outbound kalian akan menemukan rumah makan yang terletak di dalam kawasan yang sama selanjutnya nomor enam ada wisata kebun naga purnama kebun naga purnama merupakan kawasan perkebunan buah naga pertama yang berada di dataran tinggi berada di ketinggian 1080 meter di atas permukaan laut kaki gunung jikurai memberikan suasana yang sejuk serta menampilkan panorama bukit dan pegunungan di sekitar kebun buah naga purnama memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung untuk berwisata maupun edukasi selain untuk proses produksi buah naga lampu-lampu ini juga sebagai daya tarik para wisatawan melihat pemandangan di sekitar pada sore hari menjelang malam tidak hanya itu kebun naga purnama ini memiliki fasilitas lain seperti area taman untuk camping ground catering wedding villa toilet musola dan resto untuk selanjutnya nomor tujuh ada binar alam view bagi pecinta liburan yang mencari tempat bersantai yang menawarkan berbagai fasilitas hiburan lengkap wisata binar alam view adalah pilihan yang sempurna destinasi ini telah menyatukan kolam renang yang menarik dan taman piknik yang indah selain itu juga wisata binar alam view menyediakan tempat makan yang lezat tempat karaoke yang seru area lesen yang nyaman kolam ikan yang menyenangkan penginapan yang nyaman support foto yang instagram serta tempat pengamatan alam yang menakjubkan dalam satu resort salah satu daya tarik utama dari wisata binar alam view adalah kolam renangnya yang mengundang untuk diikmati kolam renang yang luas dan lengkap menyediakan pilihan bagi pengunjung dengan berbagai minat selanjutnya nomor delapan ada situbah gendit salah satu wisata yang sedang heibel saat ini adalah situbah gendit kawasan ini baru saja direnovasi besar pada Juni 2022 lalu terdapat berbagai spot dan wahana yang bisa dinikmati oleh para wisatawan situbah gendit adalah objek wisata berupa danau yang berbentuk secara alami aktivitas biasa yang dilakukan di kawasan ini adalah menikmati keindahan alam danau melihat beragam bunga teratai menikmati view gunung gunung dan berkeliling danau dengan perahu atau rakit di sini terdapat juga berbagai spot foto yang menarik bagi para pengunjung maka tak heran kawasan ini selalu menjadi pilihan favorit untuk berlibur bersama keluarga untuk selanjutnya nomor 9 ada pantai santolo pantai santolo adalah salah satu pantai populer yang berada di kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Jawa Barat pantai santolo merupakan tempat berkumpulnya nelayan tradisional dan juga dermaga kapal ikan pantai santolo dikenal dengan garis pantai yang panjang memiliki pasir putih yang halus dan bersih pantai satu ini juga dikelilingi perbukitan hijau serta pemandangan tumpukan batu karang air di kawasan bibir pantai termasuk dangkal dan tenang cukup aman untuk kamu yang ingin berenang selanjutnya nomor 10 ada Talaga Bodas Garut menjadi salah satu daerah yang dikelilingi banyak pegunungan salah satunya ada Gunung Talaga Bodas yang merupakan tempat wisata hit dengan view sangat indah menawarkan segala kecantikan alam yang akan memikat hati para wisatawan udaranya yang sejuk dan menyegarkan mata dengan panorama yang cantik kejauhan burung dan nyanyian alam yang merdu sungguh memanjakan kamu dan para wisatawan tempat wisata Talaga Bodas tak kalah bagus dan tak kalah yang cantik dengan tempat wisata Garut lahinya disamping menikmati alam pegunungannya ada beberapa tempat yang bisa memanjakan para pengunjung ada beberapa tempat yang dinikmati di Talaga Bodas ini diantaranya ada camping area kulinernya oleh oleh ciri khas Jawa Barat dan kolam renang air hangat untuk selanjutnya nomor 11 ada agro wisata FT Lu tak akan ada habisnya jika berbicara mengenai tempat wisata di Garut kali ini ada tempat wisata yang menyukakan pengalaman liburan sambil bertani serasa di kebun milik sendiri tempatnya bernama agro wisata FT Lu yang berada di kecamatan Cikajang suasana indah yang menyenangkan langsung terasa ketika menginjakkan kaki di tempat wisata yang satu ini lokasinya yang berada di kaki gunung Cikurai membuat udara sejuk sangat rasa di sana tempat wisata dengan luas sekitar lima hektare ini menyajikan pengalaman liburan yang tak biasa salah satu keunggulannya adalah siapapun yang berkunjung ke sana bisa diajari beragam ilmu tentang pertanian dan memetik buah langsung dari kebunnya dan untuk yang terakhir ada curug saka yang tak rajeh berada di tengah suasana alam merupakan aktivitas pelibur lelah yang tak pernah membosankan siapa yang tak suka ketentuan pepohonan suara sungai dan hewan-hewan serta udara yang sejuk apalagi jika kondisi alamnya masih sangat asri seperti di curug sahayang tarajeh yang terletak di Garut Jawa Barat Hai terjun ini letaknya agak tersembunyi yaitu di sebuah lembah desa Pak Kenjeng dilengkupi bukit-bukit hijau Hai terjun ini seolah sengaja dipinggai menjadi lukisan alam yang cantik kecantikannya memang sangat cocok sebagai tujuan rekreasi baik sendiri maupun bersama orang-orang terkasih jadi itulah guys daftar wisata terbaru dan populer di Garut yang bisa admin rangkum pada video ini tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak teman-teman wisata hitam Instagram label lainnya yang ada di Garut gimana guys sahabat keluyuran ingin berkunjung tapi jangan lupa selalu prokes dan jaga kesehatan jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di kota Garut dan bila mana kamu suka dengan channel ini silahkan like comment dan share sebanyak-banyaknya admin daftar wisata pamit undur diri see you on the next video salam keluyuran salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh